Faslon Udawi Kibu Faslon Fi ta'zimil ilmi yang dalem ngegungaki ilmu wa ahlihi lan ahlini ilmu Bab nerangaki mulyaake ilmu lan wongkang duwening ilmu Jadi Faslon Udawi Kiku Fasol Fi ta'zimil ilmi yang dalem nerangaki ngegungaki ilmu wa ahlihi lan ahlini ilmu Iklam ngertiyosiro Iklam ngertiyosiro bi anna tolibal ilmi Kelawan setuhni wongkang duweng ilmu Wongkang nupreh ngilmu Bi anna tolibal ilmi kelawan setuhni wongkang nupreh ngilmu Iku layana lu ora merkoleh sopotolib Iku layana lu ora bakal merkoleh sopotolib al ilma'ing ilmu Walayan ta'fi'u lan ora biso ngalap manfaat sopotolib Bihi kelawan ilmu Illa bita'zimil ilmi kejobo kelawan ngegungaki ilmu Wa ahlihi lan ahlini ilmu Illa bita'zimil ilmi kejobo kelawan ngegungaki ilmu Wa ahlihi lan ahlini ilmu Wa ta'zimil ustadhi lan ngegungaki guru Wa ta'zimil ustadhi lan ngegungaki guru Wa tawqirihi lan tegesi mulia'aki guru Wa tawqirihi lan tegesi mulia'aki guru Niki bab merangaki tentang Cara ini ngegungaki ilmu ngegungaki guru Arti ngegungaki ini ku mulia'aki Siapapun yang mencari ilmu Tidak akan bisa mendapatkan ilmu dengan baik Bahkan seandainya dia bisa mendapatkan ilmu Tapi tidak bisa memanfaatkan ilmunya Jadi iman-iman banget Nek sampek wong pinter ke ilmu ni ora manfaat Jadi kata tiang ini ku pinter Tapi ilmu ni ora manfaat Bukti ni ilmu ni Bautan saget bimbing pribadi ni Wongi pinter ngaji Pinter moco Qur'an Tapi kelakuannya orang genah Itu berarti ilmu ni tidak bisa memperbaiki pribadi ni Beripun caranya supaya diwisoleh ngilmu Terisa oleh manfaati ilmu Niki saranane kudu Gelem mol ya'aki Menghormati Menghormati wong sing Duwing ilmu menghormati karo ilmu Orang-orang yang punya ilmu itu siapa? Ya para ulama Para guru-guru kita Mereka tergolong orang-orang yang beril Jadi Sarana untuk mendapatkan manfaat ngilmu Kudu, gelem Ngegunga gimana ni Moliya'aki karo guru ni Moliya'aki karo ngilmu ni Lama'aki onten tau-tau cara ni Di antara cara-cara Menghormati ilmu itu seperti apa? Di antara bagaimana kita Bisa memuliakan Guru memuliakan Ustadz Pela den Dawahaken Opo ma wasola man wasola Ma wasola ora tumeko Ma wasola ora tumeko Sopo man wong Wa wasola Kang tumeko Sopo man Ila bilhormati Kejobo Kelawan Moliya'aki Jadi ma wasola ora tumeko Arti ni Tidak akan berhasil Jadi ma wasola ora tumeko Podokaro Tidak akan berhasil Hasil Sopo man wong wasola Kang tumeko Sopo man Ila bilhormati Kejobo Kelawan Moliya'aki Wa ma sakoto Lan ora gugur Gugur Gagal Gagal ni kenapa Tidak sampai Tujuan Mutung dalan Gagal Tidak akan gagal Orang yang Kecuali orang yang Tidak mau Menghormati Gurunya Cetanin Tidak akan Mengalami Kegagalan Kecuali orang yang Tidak mau Menghormati Ilmunya Menghormati Guru Gurunya Sebaliknya sama Tidak akan Mencapai tujuan Kecuali dengan Cara Menghormati Guru Menghormati Ilmu Waqila Landen Dauhaken Waqila Landen Dauhaken Alhormatu Utawi Mulya'aken Ibu Khairun Luwe Bagus Alhormatu Temulya'aken Ibu Khairun Luwe Bagus Minato Ati Tinimbang Taat Taat Gimana Manut Jadi Minato Ati Tinimbang Manut Anakalani Murid Karuguruni Dikongkong Opoy Manut Tapi Karuguruni Kurang Ajar Jadi Ketaatan Disini Lebih Hinda Dibanding Dengan Kita Bisa Menghormati Guru Jadi Alhormatu Khairun Minato'at Luwe Luwe Dewi Isha Hormat Ya Isha Taat Jadi Isha Mulya'ake Guruni Ya Isha Mituhu Manut Marang Daudawe Guruni Alah 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 Tarot Ono Toh Orawruh Sobosiro Alah Tarot Ono Toh Orawruh Sobosiro Anal Inksana Inksana Seduni Menungso Alah Tarot Ono Toh Orawruh Sobosiro Anal Inksana Inksetuni Menungso Iku Layak Furuh Orah Orah Dadi Kufur Sobos Inksan Ikula Yak Furuh Orah Dadi Kufur Sobos Inksan Bil Maksiyati Kelawan Maksiyat Wain Nama Yak Furuh Lan Anging Pestine Dadi Kufur Wain Nama Yak Furuh Lan Anging Pestine Dadi Kufur Sobos Inksan Bitar Kil Hormati Kelawan Ninggal Mulyaken Bitar Kil Hormati Kelawan Ninggal Mulyaken Jadi Ini Keterangan Sanes Menungso Khususnya Yowong Islam Dia Tidak Akan Menjadi Kufur Karena Perbuatan Maksiyat Jadi Menurut Ajaran Ahli Ahli Sunawal Jamaah Kemaksiatan Itu Adalah Dosa Dia Melanggar Aturan Tetapi Kemaksiatan Itu Tidak Menjadikan Orang Yang 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 Berbuat Maksiat Menjadi Kafir Dek Nenek Tetap Islam Tapi Ahli Mak Masyiat Jadi Kan Onowong Mu'min Sing Ahli Ta'at Onowong Mu'min Sing Ahli Mak Si Masyiat Jadi Orang Itu Tidak Akan Dikatakan Kufur Karena Berbuat Masyiat Tetapi Dia Bisa Menjadi Kufur Bisa Menjadi Kafir Bukan Karena Maksiat Tapi Karena Tidak Mau Memuliakan Allah Tidak Mau Memuliakan Rasulullah Jadi Ngeremeh Hake Gusti Allah Ngeremeh Hake Datang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Itu Justru Menjadi Jadi Merendahkan Jangankan Merendahkan Rasul Menghina Sohabat Saja Itu Termasuk Perbuatan Kufur Jadi Menghina Sohabat Jangankan Kok Sampai Menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Tentiki Inti Piyibisani Awai Dewiniku Selalu Memuliakan Ilmunya Memuliakan Ahli Ilmu Jadi Mulyake Wong Seng Mulangake Ilmune Marang Ngawae Dewi Jadi Karuguru Jangan Jangan Sampai Kita Menghina Merendahkan Itu Jangan Jangan Sampai Jadi Jangan Sekali-kali Kita Merendahkan Orang Yang Sudah Berjasa Memberikan Pendidikan Pendidikan Kepada Kita Wamin Ta'dimil Ilmi Wamin Ta'dimil Ilmi Lan Iku Setengah Sangking Ngegung Ngegung Nge Ilmu Wamin Ta'dimil Ilmi Lan Setengah Sangking Iku Setengah Sangking Ngegung Ngegung Nge Ilmu Ta'dimul Mu'alimi Utawi Ngegung 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 Wongkang Mulang 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 Orang Keno Ngepele Ake Karu Gu Guru Apa Mana Karu Guru Ini Kok Sangit Angger Apak Pelajaran Pelajaran Tertentu Waru Guru Ini Tengah Alah Wongkui Mana Itu Itu Jangan Sampai Itu Jadi Jangan Sampai Kita Punya Perasaan Orang Seneng Karu Wongk Sing Mu Pulang Paham Betul Ini Senajan Awai Dewi Orang Paham Pelajaran Sing Diulang Jadi Walaupun Kita Belum Memahami Pelajaran Yang Diberikan Tapi Modal Utamane Kudu Seneng Karu Guru Juni Kudu Karu Kue Neng Omah Anak Wajib Seneng Karu Wong Tuan Ini Anak 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 Tuan Sedih Berkondol Wong Tuan Batari Kok Gagah Kok Ganteng Tuan Dewi Kok Endep Elek Akhir Sangit Karu Wong Tuan Eo Jelok Wet Anten Wet Jadi Waru Wong Tuan Dewi Sangit Mulanya Anak Kalanya Bocah Anak Melaku Karu Wong Tuan Barang Isin Ayo Seng Melaku Karu Wong Tuan Isin Anak Malah Wong Tuan Ditinggal Buri Merkuk Isin Seperti Wong Tuan Oraga Seperti Apapun Beliau Adalah Orang Tua Kita Orang Tua Adalah Pahlawan Kita Jadi Kudu Yakin Orang Tua Adalah Pahlawan Kita Sa Api Api Wong Lio Punya Jasa Apa Orang Tua Jasanya Sangat Besar Bahkan Sebesar Apapun Pemberian Anak Kepada Orang Tua Tidak Akan Mampu Membandingi Pemberian Orang Tua Kepada Anak Jadi Kasih Sayang Yang Tua Marang Anak Wih Orang Gambaran Suang Gede Tapi Anak Kasih Sayang Ngak Ruang Tua Sebatas Sebatas Kemauan Ini Yang Men Atos Jadi Sebagian Cara Memuliakan Ilmu Adalah Memuliakan Orang Yang Mengajar Ilmu Kepada Kita Kalau Ngendika Sopo Ali Sayyidina Ali Karroma Allah Wajah Karroma Mugum Mulyakan Sopo Allah Allah Wajahu Ing Wadhanani Ali Wadhano Gimana Wajah Ngendikane Ali Peribun Ini Perlu Dibahami Ana Abduman Alamani Harfan Wahidah Insya Ba'a Wa Insya Ataqo Wa Insya Is Tarok Anak Utawi Inksun Inksun Itu Saya Nyong Anak Utawi Inksun Anak Utai Aku Aku Saya Ini Nyong Anak Utawi Inksun Itu Abduman Dati Budha E Wong Dati Budha E Wong Abduman Dati Budha E Wong Alamani Alamani Kang Mulang Alamani Kang Mulang Sepoman Inksun Alamani Kang Mulang Sepoman Inksun Harfan Inkshorof Wahidhan Kang Siji Jadi Alamani Kang Mulang Sopo Man Sopo Wong Harfan Inkshorof Wahidhan Kang Siji Jadi Kata Saidina Ali Saya Adalah Hambar Budha Pesuruh Dari Orang-orang Yang Pernah Mengajar Ilmu Kepada Saya Walaupun Hanya Satu Huruf Ano Wong Marai Awai Dewi Mulai Sangko Abatan Dewi Ngerti Huruf Apun Sampai Isom Alhamdulillah Hirabil Alamin Isom Ayat Kursi Isom Al Quran Berarti Orang Tersebut Adalah Guru Kita Kalau Dia Sudah Menjadi Guru Kita Maka Kita Sebagai Budak Nya Ini Jadi Saya Dinali Anak Abduman Alamani Harfan Wahiddan Saya Adalah Budak Dari Orang Yang Pernah Mengajar Kepada Saya Walaupun Hanya Satu Huruf Budak Itu Terserah Yang Punya Terserah Sayidnya Terserah Tuanya Mau Dijual Ya Boleh Mulanya Jual Beli Budak Mau Dimerdikakan Ya Boleh Wain Saalan Lamun Insya Lamun Kareb Soboman Jadi Insya Lamun Kareb Soboman Ba'a Mongko Adol Soboman Wa'in Saalan Lamun Kareb Soboman Aktako Mongko Merdikake Soboman Aktako Mongko Merdikake Soboman Wa'in Saalan Lamun Kareb Soboman Istaro 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 Kau Mongko Ndati Ake Budak Soboman Istaro Kau Mongko Ndati Ake Budak Soboman Jadi Seandainya Juragan Tadi Menghendaki Saat dijual Saat rela Atau Saya Diperdikakan Terima kasih Atau Mungkin Saya Dijadikan Budaknya Artinya Dikongkoni Kon Ngopo Wai Anut Asal Tidak Bertentangan Dengan Perintah Agama Mulani Anak Wajib Taat Marang Wong Tuong Selama Perintah Tidak Bertentangan Dengan Perintah Agama Hamba Sahaya Wajib Taat Kepada Tuanya Selama Perintah Tidak Bertentangan Dengan Perintah Agama Sama Halnya Kita Wajib Mentaati Aturan Aturan Pemerintah Selama Aturan Itu Tidak Bertentangan Dengan Perintah Agama Jadi Ini Kewajiban Wakot Ung Situ Lan Teman Teman Den Tembang Aki Dinyanyi Akan Sapo Inksun Wakot Ung Situ Lan Teman Teman Ditem Bang Aki Sapo Inksun Fidalika Dalam Menggono Menggono Takdimil Ilmi Fidalika Dalam Menggono Takdimil Ilmi Jadi Bab Masalah Ngegongaki Ilmu Kui Ono Sairani Jadi Sairanit Ini Ini Sairanit 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 Ngeke Sairanit Cik K Energya Snyd Sairanit 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 itu nekodagi nekodagi ini kenapa meyaki meyakini jadi roh itu nekodagi sopengsun ahak kalhaqi yang luwe hak haqi perkoro kanghak ahak kalhaqi yang luwe hak haqi perkoro kanghak arti ini luwe hak haqi perkoro yang bener-bener bener-bener perkoro yang bener-bener berarti paling bener-bener kodokoro munik api api barang singapi balis paling-paling api Hai hakol mu'alimi ing haqi guru hakol mu'alimi ing haqi guru wa'awjabahu lan luwe wajibihak wa'awjaboh lan luwe wajibihak apani khimdun ngereksani apani khimdun ngereksani ala kuli muslimin ingatasi saban-saban wong islam ala kuli muslimin ingatasi saban-saban wong islam jadi saya meyakini bahwa kebenaran itu adalah jadi perkoro yang bener kuwi atau perkoro yang hak artinya hak bagi beliau tapi wajib untuk kita ini kita pahami antara hak dan kewajiban hak kewajiban kalian sebagai anak itu punya hak untuk mendapat kecukupan dari orang tua tapi kalian punya kewajiban kudu mulia ke wong tu wong tuan kita sebagai hamba punya hak untuk mendapatkan rahmat dari Allah ta'ala tapi ada kewajiban yang harus kita penuhi yaitu kita harus beribadah kepada Allah mulani iya kanak budu wa iya kanas ta'in itu berbicara tentang hak dan kewajiban kewajiban dulu baru di kewajiban dulu kita lakukan baru kita menuntut hak ini kipah merupakan antara hak dan kewajiban sampeyan jadi karyawan ngerti karyawan karyawan pekerja kewajibannya pekerjaan apa itu kewajiban kalian ada aturan masuk jam sekian istirahat jam sekian pulang jam sekian itu aturan kerja ketika kewajiban sudah kamu penuhi maka kamu berhak jadi kamu punya hak untuk mendapatkan upah nah jadi upah kuwi haki karyawan kewajibannya perusahaan nah jadi perusahaan itu punya kewajiban menggaji para karyawan tapi perusahaan juga punya hak haknya apa haknya perusahaan agar para pekerja memenuhi kewajibannya antara hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan jangan sekali-kali menuntut hak kalau belum melakukan kewajiban kewajiban mudeng mera paham mera kwe kepingin oleh ngilmu kepingin paham itu hak kamu tapi untuk mendapatkan ilmu ada kewajiban yang harus kamu penuhi apa belajar lah belajarnya wistamanan apa dulu kalau kita sudah belajar dengan baik belajar dengan tekun maka kita akan mendapatkan kepahaman Allah nanti akan memberikan jadi tentigi saya meyakini sesuatu yang hak untuk mu'alim adalah kewajiban bagi kita apa kewajiban ini diwi mulia aki maring wong alim lakot hako yakti teman-teman patut lakot hako yakti teman-teman patut apu ayyuhda yentah den hadiyai apu ayyuhda yentah den hadiyai ilaihi maring mu'alim maring guru ilaihi maring guru temu alim karo matan kronomul yaken karo matan kronomul yaken lita li mi harfin kronomulang huruf lita li mi harfin kronomulang sak huruf wahidin kang siji lita li mi harfin kronomulang huruf wahidin kang siji apa sing pantas di hadiyaki alfudirhamin seribu dirham apa alfudirhamin seribu dirham jadi patut banget pantas banget teman-teman merapi guru itu mendapatkan hadiyah dari para murid-muridnya karena apa beliau telah berjasa memberikan ilmunya kepada kita fa'in naman mongkosetune wong fa'in naman mongkosetune wong alamaka kang mulang sopoman ing sirong fa'in naman mongkosetune wong alamaka kang mulang sopoman ing sirot harfan ing sa'huruf lebih harfan ing sa'huruf mima sa'ing perkoro mima sa'ing perkoro tahtajukang butuh sopoman sirot mima setengah sa'ing perkoro tahtajukang butuh sopoman sirot ilaih maringma ilaih maringma fit dini ing dalem agomo artinya siapapun orang yang pernah memberi pelajaran kepada kita tentang urusan agama yang kita butuhkan maksudnya ini siapapun orang yang pernah memberi pelajaran kepada kita masalah agama yang kita butuhkan jadi fa'in naman mongkosetune wong alamaka kang mulang sopoman ing sirot harfan ing sa'huruf mima sa'ing perkoro tahtajukang butuh sopoman sirot ilaih maringma fit dini ing dalem ago agomo fa'uwa mongkota wiman iku abu ka bapak sirot fa'uwa mongkota wiman iku abu ka bapak sirot fit dini ing dalem agomo jadi fit dini ing dalem urusan ago agomo jadi mulani bapak ane dewi kuisici wong singelahirake bapak biung bapak ibu kandung kedua orang yang memberi ilmu kepada kita itu orang tua kita mereka punya hak yang sama untuk dimulyakan jadi nilai kau bisa menghormati guru ini ya aku juga bisa menghormati orang tua ini ngerti maksudnya ini sudah sampai keliru kalau guru ini munduk-munduk sopan kalau orang tua ini orang itu keliru jadi ketika kamu dengan bapak ibu guru sopan maka dengan orang tua kamu juga harus sopan karena apa? beliau juga wajib dimul ya kan? ini sampai kalau bapak guru ibu guru pak ustadzai ibu ustadzai kok boso ya kalau orang tua ini ya boso ini seimbang dengan itu alhamdulillah kalau aku ingin mengangkat mondok ini kalau orang tua ini boso terus jadi diru yang apa itu ditiru dimulai ini kalau ada orang tua ini ya boso ya jalan perhatian orang tua kamu insya Allah akan lebih ini anaknya gelam boso karena waktu ini mergoboso ini merupakan cermin dari akhlakul karimah muka-muka do do isa boso al-fatihah ini merupakan cermin dari